Gue gak suka nonton Drakor Atau drama Korea Ya itu beneran, gue tuh gak suka nonton drama Korea Sampai akhirnya gue nonton satu drama Yaitu adalah Itaewon Class Sebelumnya udah banyak banget orang-orang di lingkungan gue Itu udah kayak nyuruh gue untuk nonton Itaewon Class Karena mereka tuh tau gue suka Sesuatu yang berbau bisnis atau gue suka bisnis Dan drama ini itu tentang bisnis Jadi mereka tuh bener-bener rekomendasiin banget ke gue Tapi terus lalu gue hirawin aja Sampai beberapa waktu lalu Itu akhirnya gue kayak gak tau sambet apa Akhirnya gue nonton Itaewon Class Dan gue suka Sumpah Bagi kalian yang gak pernah nonton Itaewon Class Itaewon Class adalah drama yang menceritakan tentang satu pemuda Atau satu orang pria yang ingin membuka bisnis bar atau restoran lah Pokoknya dia tuh di bidang F&B Dan drama ini itu menceritakan tentang struggle dia Dalam membangun bisnis restoran ini Agar bisa menjadi nomor satu di Korea Jujur gue sangat relate dengan tokoh utama di drama ini Atau bahkan relate dengan drama ini sendiri Karena seperti kalian tau gue tuh suka bisnis Dan gue suka banget tentang hal yang berbau dengan bisnis Selain itu gue juga belajar banyak banget dari drama ini Dan di video kali ini kita akan bahas hal-hal yang gue pelajari saat gue nonton drama ini Bagi kalian yang belum nonton drama Itaewon Class ini Kalian tetap boleh nonton video ini sebenarnya Cuma tapi takutnya ada beberapa hal yang bisa dikategorikan sebagai spoiler Tapi jujur gue gak terlalu nge-spoiler ceritanya disini Dan ini adalah 3 hal yang gue pelajari dari Itaewon Class Hal pertama yang gue pelajari dari drama ini adalah Kita itu gak bisa jadi superman Ya memang iya sih Cuma tapi maksud gue bukan begitu Jadi gini Dulu itu gue selalu pengen bisa segala hal di dalam bisnis Mau itu financing, marketing, branding Pokoknya segala hal di dalam bisnis Gue pengen bisa Bahkan fotografi atau apapun Pokoknya segala sesuatu Gue harus bisa sendiri Dan jujur itu gak mungkin cuy Dan dari drama ini gue makin sadar bahwa Dalam membangun suatu bisnis yang besar Kita itu gak bisa kerja sendiri Kita harus kerjasama dengan orang-orang Yang jago di bidangnya masing-masing Misalnya lu cari temen lu yang jago marketing Lu ambil dia Terus lu ke temen-temen lu yang jago fotografi Lu ambil dia Jadinya lu gak usah abis yang waktu Untuk belajar marketing dan fotografi Dan pada akhirnya Kalaupun lu bisa Itu juga hasilnya masih kalah sama mereka Yang memang udah expert di bidang itu Jadi mulailah bekerja dalam kelompok Oke? Hebat Pelajaran kedua adalah Jangan malu bertanya Ada satu scene yang bener-bener gue suka banget Dari drama ini adalah Dimana peran utamanya itu Dihina karena teknik marketing Dia itu ketinggalan jaman Karena dia masih bagi-bagiin flyer Sedangkan sekarang udah gak jaman Untuk marketing pake flyer Namun bukannya marah Karena dia diejek sama orang yang lebih muda dari dia Tapi justru dia bertanya balik kepada orang tersebut Jadi strategi marketing apa yang bagus? Dan dari situ justru dia dapat informasi Tentang digital marketing Yang tadinya dia gak tau Nah coba kita balik ceritanya Kalau dia tadi itu bukannya nanya Tapi malah marah Kalau tadi dia marah Dia gak akan mendapatkan informasi Tentang digital marketing Yang tadinya dia gak tau Jadi jangan baper Dan jangan malu bertanya Tebab Hal ketiga yang gue pelajari dari drama ini Adalah untuk think win-win Atau jangan mau menang sendiri Kita sekarang hidup di era kolaborasi Bukan kompetisi Dan ini juga masih berlaku di bisnis Dalam drama ini Ada satu scene Dimana si pemerintah utama itu Memindahkan restoran dia Dari tempat yang lama Ke tempat yang baru Ada beberapa alasan Kenapa ini akhirnya pindah Tapi gue gak mau ceritain Nanti jadi spoiler Dan ternyata Daerah tersebut tuh sepi banget Jadi kayak gak ada Dan pengunjung dan customer Jadi sepi Nah disini inilah gue melihat Seberapa pinternya si toko utama Dalam menyelesaikan masalah ini Bukannya berfokus sama restoran dia doang Tapi si toko utama justru Bantuin atau mengedukasi Semua restoran Di daerah tersebut Tentang cara market yang baik Dan lainnya Yang akhirnya membuat Restoran atau daerah tersebut Semuanya rame Terus mungkin kalian nanya Apa untungnya bagi si pemeran utama Yang udah bantuin semua orang itu Atau semua restoran di daerah tersebut Jawabannya adalah Lingkungan atau daerah tersebut Jadi ramai akan pengunjung Yang pastinya itu akan Lebih menguntungkan Atau lebih memungkinkan Orang-orang baru Untuk datang ke restoran dia Untuk beli Daripada kalau Tempatnya satu daerah itu Kosong semua Jadi buat apa Di drama ini itu Bener-bener memotivasi gue banget Untuk mengembangkan bisnis gue Jadi kalau bagi kalian yang Pengen lebih semangat lagi Jalanin bisnis Kalian boleh banget Nonton film-film yang Memang berhubungan dengan bisnis Contohnya adalah Dan dari situ Kalian mungkin akan belajar sesuatu Yang lu gak nyangka Lu bisa dapet Di suatu film Kayak di drama Itu menyadarkan gue Banyak banget Tentang bisnis yang mungkin Gue gak tau Dan gue jadi tau Makanya gue rekomen banget Buat kalian yang Suka bisnis Atau bahkan kalian gak suka bisnis Tapi kalau pengen ada hiburan Nonton aja di tewan kelas Dan coba Komen di bawah Pembelajaran apa yang kalian dapet Dari film tersebut Dan kalau kalian ada Film-film yang Menurut kalian itu juga Cocok untuk Atau berhubungan dengan bisnis Dan pengen gue tonton Kalian bisa komen di bawah Biar gue tau Dan nanti siapa tau Gue bisa bikin video Yang berhubungan dengan film tersebut Kalau kalian cari konten-konten bisnis Yang fun Ini adalah channel untukmu Jadi langsung aja subscribe channel ini Dan nyalakan bell notifikasinya Dan jangan lupa Like, comment, and share Ke teman-teman kalian semua And as always Gue Marshall Keep grinding